Halo J balik lagi sama aku Randi di channel Randi hangar ya dan di video kali ini masih di WIRP dan aku mau cobain modif mobil ini cuy nih mobil blista compact ya tapi modifnya itu lewat modshop nah modshop itu apa bang modshop itu lokasi dimana kalian bisa modif mobil kalian sendiri cuy itu pasang spoiler ataupun pasang aksesoris tambahan itu atau pasang side skirt juga bisa nih sarannya itu kalian harus ada uang dulu bawa aja 3000 atau 5000 gitu bisa kayaknya terus lokasi modshopnya uh aku enggak punya HP ya Sorry ya semalam itu aku streaming dan HP ku kecebur air cuy lokasi modshop itu udah di sini di blueberry ya nanti ada kotak dua kecil gitu nih dia lokasinya dan aku udah bawa mobilku ini mobil blista compact masih polosan banget cuy kita buka dulu kuncinya terus kita masuk aja kedalam sayangnya ngebel ku tadi nampak-nampak sih nah ini blista compact ya kita masuk aja ke dalam ini ada banyak nih bekas-bekas orang yang lagi pasang-pasang spoiler ini aku enggak tahu nih cara ngilanginnya kayaknya harus dari dewanya yang ngilanginnya itu ke sebelahnya sebelah kosong nih tapi dia nabrak nih sebelah itu kenapa udah di sini aja kita ya Nah kalau udah masuk kalian pertama kunci dulu kendaraan kalian nih atau otot dua juga bisa nih ya terus matikan mesinnya biar enggak biar enggak jalan-jalan nanti pas kita modif-modif nah ini udah mati nih tuh ya terus kalian pencet aja klakson di sini sini ada suruhnya klakson untuk mengakses modshop ya klakson Nah untuk mungkin untuk warga biasa kayak aku ini dapet lima ya dapet lima eh apa namanya item yang bisa dipakai di modshop ya terus kita pakai aja satu nih nah disini ada banyak nih ada spoiler bumper knellpot aksesoris velek stiker nih rata-rata orang yang itu pakainya spoiler dulu Cuy karena ngelihat mobil polosan banget Cuy nggak ada-ada-ada ini yang ada spoilernya ya kan jadi kita pasang dulu spoilernya kita pasang pilih nih ada banyak spoilernya nih kalian yang mau yang mana nih kali pilih aja Cuy Coba aku ambil yang ini ya aku belum pernah cobain ini nah terus nanti bakalan ada nih harganya Cuy harganya itu 250 terus kita ambil di posisi nah posisi ini kan kita nggak bisa gerak-gerak ini apa namanya kamera kita ya nggak bisa digerakin kita pakai W Cuy jadi tombol W di keyboard itu ditekan terus kalian gerak-gerakin gini nah gerak-gerakin gini ya tuh oke terus misalkan geser aja nih biasanya sih kalau yang kayak gini udah udah ini ya udah apa namanya udah otomatis di tengah deh Cuy udah taruh aja disini pas-pasin aja kalau nggak cocoknya hai 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 oke Hai nah gini cuy ini ya udah safe habis itu udah jadi ini satu nih spoiler udah udah jadi cuy itu ya ini agak gelap ya udah full termnya nah spoiler udah jadi Oke terus kita pasang lagi yang kedua nih jangan disini lagi disini pasangnya tuh terus kita mau pasang apa nih pasang bemper bisa kenal pot bisa aksesoris juga bisa coba kita pasang stiker ya kita pasang stiker terus kalau udah kayak gini kita udah bayar juga nih 250 kita teks name kita edit dulu nah kita buat apa gitu kita misalnya buat apa gitu garis miring gitu tuh terus misalnya Hai apa namanya hnkrx community gitu gitu cuy nah gitu nih misalnya nih terus ditutup lagi sama garis ini nah ini bisa juga nih kayak gini input terus kita masukkan font text nya berapa ini font-font ini ya font style-nya font style-nya kita pakai komiksan komiksan jelah bagus ya terus kita masukkan warna teks nah diwarna teks ini udah keren nih kita bebas nih mau pakai mana nih aku biasanya sih kalau mau beli tim itu 001 001 itu warna heksa dari warna putih cuy oke tinggal pilih terus kita masukkan ukuran teksnya coba 50 dulu cuy 50 dulu input terus kita posisinya kita atur dulu kalau 50 terlalu kecil ini dia ya 50 nih Hai kalau misalnya terlalu besar nanti kita ganti aja nggak usah 50 gitu coba kita pasti pasang sampingnya nah aduh mobilku bonyok soalnyanya nih ya Aduh nggak kelihatan cuy ya soalnya mobilku hancur gitu nah kira-kira paslah kayak gini cuy dah tinggal kalian save aja terus kalian kalau mau buat lagi yang kedua membuat lagi yang sebelah kanan ini kalian tinggal klon objek aja gampang kan terus ada hnkrx community terus diubah aja posisinya tuh nih nah ini kan nggak nggak kelihatan nih karena dia di sebelah kiri itu tinggal diputar aja ini putar-putar aja nanti bakalan muncul kayak gini tuh terus kalian tinggal taruh aja lagi jadi nggak perlu kita ketik lagi hnkrx community nya dia udah ini udah keklon otomatis gitu kita tinggal rata-ratain aja ini belum agak belum rata ya Nah udah nih gini aja nih nah kira-kira kayaknya jadi kita udah pasang spoiler sama stiker ya terus kita masih ada berapa lagi nih dua lagi nih dua lagi kita bisa pasang kayak kayak apa ya aksesoris lah gitu ya nih ada aksesoris nih ini banyaknya seharusnya nih tapi kan nggak mungkin kita pasang di mobil ya kan Coba kita pasang side skit aja ya ini ya masa atas kita taruh di atas mobil kan agak aneh ya kecuali kalian mobilnya mobil off-road ya mobil touring itu boleh beberapa aja nih nah ini ada astaga naga ini set skidnya itu ini cuy apa namanya tadi bisa ketimpa gitu ya Hai cuy tuh aduh bukaan itu saya sedikitnya buat ya banyak-banyak di сама baktua-bakyat jadi kita hapus aja nggak usah kita pakai dulu bobo box merahnya tapi sih dulu nggak bisa begitu baksoy Coba kita pasang yang lain ya kita pasang velg bisa juga tapi velg itu enggak di mobil ya gantinya enggak diban ya tapi gantarunya kayak velg cadangan gitu juga kenal pot boleh juga tapi udah cukup sih kayaknya kalau temper kurang suka sih aku temper Hai aksesoris lagi mungkin ini box merah box merah berarti taruhnya di atas ya nyapain Hai ini apa aja aku enggak tahu ini apa nih ya aku kalau misalnya salah-salah gitu aku hapus sih soalnya enggak apa-apa sih emang buang-buang duit sih udah aku aku rasa cukup sih segitu jadi kita coba ke atas eh apa kita kita hidupin mesinnya Nah jadi kira-kira kayak gitu kayak gini lah kalian nanti bisa apa namanya bisa bisa coba-coba aja bisa coba-coba aja mana tahu kan kalian bisa lebih kreatif gitu ini biar ketutup pintunya tuh biar ketutup pintunya mana tahu kalian nanti lebih kreatif itu daripada aku nih aku jelek banget ya jelek banget nih nih inilah hasilnya cuy yang penting udah ada spoiler sama ada ininya apa namanya stikernya lebih bagusnya lagi kalian itu modifnya itu di bengkel C kalau modif di bengkel kalian bisa pakai kayak neon gitu kayak ganti warna bisa upbody bisa cuy ini udah nih bengkelnya itu cuy ya jadi mungkin nah segitu aja mungkin tutorial pasang mod shopnya kita udah pasang stiker yang penting sama kita udah pasang spoiler aja cuy ya itu sih rata-rata yang pentingnya mungkin kalau motor sih bisa ditambahin asesoris di belakang orang sini cuy kayak bendera atau apa gitu tapi segini aja udah cukup kok jadi thank you semuanya semoga membantu ya dan jangan lupa subscribe share sama like-nya cuy see you next video cuy bye bye cuy